selamat menikmati ambil dari babuan disini karena sudah bertelur lagi ini anaknya saya ambil biar angkrem karena sudah layak untuk disapai ini umur kurang lebih satu bulanan mungkin satu bulan lebih satu hari ataupun kurang dua hari intinya kurang lebih satu bulan yuk kita lihat yang kedua ini kita sapai juga karena sudah angkrem beberapa hari yang lalu ini padahal anaknya belum ada satu bulan anda bisa lihat dengan seksama nanti saya ambil biar paham ini bulu di bawah paruh itu belum komplit betul ini berarti tandanya belum ada satu bulan nah untuk perkutut seperti ini bisa disapai tapi harus kita kolonikan di video yang lalu sudah saya katakan kalau nyapai umur di bawah satu bulan ataupun satu bulan itu alangkah baiknya kita kita koloni supaya apa supaya ya malam tidur hangat seperti ada induannya karena temannya banyak yang kedua mangani ben roso mangani ben seger yuk kita ambil teman oke teman ini perwujudannya ya satu mega mendung satu mega mendung mojopahit ya ini manik merah karena ada gen udang masnya ya maniknya merah bisa dilihat kalau posisi seperti ini oke kita taruh dibantu bapak saya disana biar ditaruh di kandang sana oke selanjutnya kita cek anak-an disini teman ini anak udang mas posisi anak-an nya belum bisa disapai ya ini belum kita sapai dulu biar diloloh induk A nya meskipun ya meskipun induk A nya ini sudah mau bertelur lagi ya tetapi tidak kita sapai biarkan saja disini nanti kalau bertelur lagi ya kita ambil jadi teman-teman yang belum pernah pegang telur perkutut disini saya tekankan sebenarnya telur perkutut itu dipegang gak masalah apakah nanti mau angkerm lagi sesuai dengan karakter indukan kita makanya saya tekankan sekali lagi untuk teman-teman apabila mau cek telur perkutut kita isi atau tidaknya di umur 14 hari alangkah baiknya anda paham karakter perkutut anda nah tak jiku kira-kira gelam angkermnya orang nah ketika anda paham itu monggo anda lakukan karena resiko terbesar dalam pengecekan telur itu biasanya tidak mau angkerm tapi alhamdulillah di tempat saya rata-rata mau angkerm karena ya saya ajarin dulu ya ben kutuk piye ampreh gelemang kermi piye cara-caranya sudah saya share kemarin ya cara mindah telur bagaimana cara ambil telur bagaimana videonya sudah sudah saya share tinggal anda tonton saja selanjutnya disini ini ada perkutut udan mas kali putih untuk teman-teman yang mau ternak putih dan udan mas monggo cuma resikonya itu sulit ya sulit dalam arti perkutut udan mas dan putih itu kalau kita jodohkan itu banyak kendala ya biayanya kurang stabil dan lain-lain lah pokoknya intinya tidak semudah perkutut warna lainnya tapi beda lagi kalau anda menyilangkan megamendung dan udan mas megamendung dan putih itu lebih mudah yang sulit itu kalau putih dan putih putih dan udan mas ataupun udan mas dan udan mas putih dan putih itu sama sulitnya sama saja ini anda bisa lihat ini banyak sudah siapkan saya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 8 ini yang produk baru berapa baru 3 kalau tidak salah ini juga sudah produk aktif ini saja menunggu waktu kurang lebih 9 kali produk baru jadi anak-anaknya jadi pertama juga nelur saja tidak jadi-jadi tapi alhamdulillah ini sudah jadi selanjutnya ini perkutut megamendung ini alhamdulillah keluar roda mas kemarin ini keluar udan mas soalnya alhamdulillah ya udan mas lagi teman-teman ini udan mas dan megamendung ya keren semoga saja nanti ke depannya domina udan mas karena ini produk 1,2,3 kali kemarin tidak keluar udan mas keluar udan mas kalau tidak salah keempat atau kelima lupa saya dan ini keduanya setelah udan mas keluar udan mas lagi alhamdulillah nah disinilah saya sering edukasi kepada teman-teman kenapa kalau mau tenak udan mas itu tidak usah pakai udan mas udan mas tenak putih tidak perlu putih dan putih ya megamendung ataupun cemani yang punya darah udan mas itu anaknya juga insyaallah akan keluar udan mas sama saja megamendung ataupun cemani ataupun muka yang punya darah putih insyaallah anaknya juga akan keluar putih yang jelas kita tahu terahnya dalam peternak tidak asal mana tapi kita harus tahu tujuan dari penjodohan tersebut kita mau nyetak warna apa oke selanjutnya disini ada siapan saya ini saya tadi sudah cek telurnya alhamdulillah sudah isi ini juga siapan teman jadi ini produk sudah ada tiga kali tapi belum jadi nah ini moga saja yang ini jadi karena ini tadi telurnya sudah menghitam saya cek dan insyaallah isi mungkin kurang lebih satu minggu ke depan ini menetas ya saya tidak tahu pasti kalau dulu ternak baru dibawah 100 pasang saya konkret jadi duotel banget ini tersikapan ada tanggalnya ya kalau sekarang sudah tidak saya catat bisanya mengira-ngira saja makanya kalau teman-teman tanya umur biasanya saya kurang lebih kurang lebih nah kurang lebih disini dalam arti yoga kaca misalnya saya bilang umur berapa mas anaknya ya kurang lebih tiga minggu nah mungkin yang mandiri anaknya berapa mas kurang lebih tiga bulan itu kok belum kok terus umurnya baru dua bulan enggak kemarin kan ada teman yang tanya mas itu umur berapa saya jawab kurang lebih tiga bulan dia jawab berarti bisa jadi belum ada dua bulan ini kan omongan ngawur ya omongan ngawur namanya kurang lebih itu ya enggak jauh beda dari apa yang saya ucapkan misalnya kurang lebih tiga bulan ya mungkin tiga bulan kurang satu minggu ataupun kurang lima hari ataupun lebihpun dua hari karena sekali lagi itu tadi saya tidak mencatat lagi ya proses menetas dan angkremnya kalau dulu memang saya catat jadi detail sekali itu lahirnya kapan tesnya kapan saya detail sekali karena ada tanggalan yang saya catat di buku kalau sekarang kan enggak makanya saya kira-kira dan teman-teman haraplah maklum dengan ini semua karena ya kesibukan saya dan kurangnya fokus saya di kandang banyak kerjaan kesana-sini oke sekali lagi kalau ada salahnya mohon maaf ya mohon maaf sekali lagi selanjutnya ini teman ini udaraan mas saya dan alhamdulillah saya cek kemarin sudah sudah produk ini produk dua kali atau satu kali lupa dua kali kalau tidak salah cuma netas satu dan dua ini alhamdulillah sudah angkrem lagi ini menetas lagi saya belum berani cek karena indukannya ini karakternya kurang kurang jina jadi teman-teman harus paham ngecek anak-an perkutut umur di bawah satu minggu misalnya tiga hari empat hari lima hari itu kalau anda tidak paham betul karakter induan jangan di cek karena salah cek bisa jadi induan kita tidak mau angkremi indilnya lagi bahaya bahaya sekali hanya pastikan dulu anda melatih melatihnya bagaimana ya sering dilihat ya tangan itu sering main-main di dekat perkutut meskipun tidak ambil ya tangan kita sering-sering melampe di di dekat perkutut misalnya seperti ini ya saya kasih contoh nah ngelatihnya seperti ini saja tidak usah dipegang ini bisa berhasil 1, 2, 3 hari setelah itu bisa anda cek telurnya ya sekali lagi namanya hal baru tetap beresiko tetap beresiko tapi dengan cara ini biasanya minim resiko ya daripada anda langsung tidak tahu karakter burung langsung diambil telurnya nah itu bahaya tapi kalau paling tidak kita ajarin dulu seperti ini saja ya nanti kalau sudah tidak gelabak dalam jangka berapa hari 3 hari nah lah itu baru kita ambil cek telurnya ataupun cek indil anak-an di bawah satu minggu tadi ya ini sudah jina cuma saya memang belum cek biarkan saja nanti kita cek kalau sudah umur seminggu ke atas oke teman sekian selamat beraktifitas salam dari NPMAW salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menggutut sampai patut selamat menikmati